Wacana amandemen UUD 1945 kayaknya bakal terrealisasi gak lama lagi nih. Soalnya, partai politik pendukung penundaan pemilu terus bertambah. Kalau pemilu jadi ditunda, masa jabatan Presiden Jokowi yang harusnya selesai 2024 akan bertambah. Ini berarti aturan yang membatasi masa jabatan Presiden di UUD 1945 juga mesti diamandemen. Wacana amandemen UUD 1945 sudah berulang kali muncul. Pada 2019 lalu, Dali Amandemen adalah mau menghidupkan lagi GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. MPR bahkan pernah bikin tim yang khusus mengkaji perlunya menghidupkan GBHN. Namun, isu ini ditentang karena dicurigai jadi pintu masuk penambahan masa jabatan Presiden. Jokowi, termasuk pihak yang kala itu, menolak. Ada yang ngomong Presiden dibilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. Tapi, namanya politikus, ada aja jalanin janya. Setelah pintu masuk lewat GBHN gagal, sekarang isu stabilitas ekonomi yang jadi alasan. Jangan melakukan perubahan menang-menang dasar untuk kepentingan politik hari ini. Tetapi, untuk kepentingan bangsa jauh ke depan. Hari ini tidak ada dorongan dari kepentingan publik. Yang ada adalah dorongan dari kepentingan ketuasaan. Ini isu tidak ada pentingnya bagi Republik. Tidak ada pentingnya bagi perbaikan demokrasi, politik, ekonomi, sosial. Karena memang masa yang sudah diberikan 10 tahun, masing-masing 5 tahun per triode itu sudah sangat cukup untuk pergantian dan peralian dinas.